Totokan jari tunggal jilid 15. Sudahlah. Kalau memang kau sendiri tidak bisa mempercayai aku, buat apa kau menanyakan namaku? Bukankah aku bisa saja memberikan seribu satu nama kepadamu? Aku sudah memberitahukan namaku yang sebenarnya, tapi kau tidak mempercayainya. Hem aku apakah harus membohongimu, bahwa aku bernama Tia Hyang Lan atau Tia Kim Liang? Atau aku pun bernama Tia Meiling? Atau nama-nama yang lainnya tanda seru sambil berkata begitu, si gadis sengaja memperlihatkan muka cemberut, seakan dia mendongkol dan penasaran sekali. Si pelajar tertawa. Jadi memang namamu sebenar-benarnya Tialan? Ya, terserah padamu mau mempercayai atau tidak? Kata Tia Lemsan dengan sikap mendongkol. Pelajar itu mengangguk, katanya, baiklah, aku mau mempercayai kau, Tialan, sebagai seorang sahabat, tentu saja kau jangan memandang aku dengan tatapan mati seperti itu, yang mengandung kebencian dan kemarahan. Lemsan tertawa dingin. Kau ingin mengajadi sahabatku, mengajakku agar mengikat tali persahabatan denganmu tapi, apa yang kau lakukan selama ini hanyalah merupakan tindakan-tindakan yang memuakan, kau hanya mempermainkan aku saja, kau mengancam menakut-nakuti aku. Apakah sikap-sikapmu seperti itu menunjukkan sikap bersahabat? Mendengar perkataan si gadis seperti itu, si pelajar tertawa. Bukankah tadi kita belum bersahabat? Justeru sekarang setelah kita bersahabat aku memperlakukan engkau sangat baik, tidak menakut-nakuti kau lagi, bukankah aku pun tidak memanggil ular-ular itu buat menakut-nakuti kau? Waktu itu Lemsan tengah berpikir keras, karena dia benar-benar ingin sekali melepaskan diri dari tangan si pelajar namun dia pun menyadari, tidak akan ada kesempatan buat meloloskan diri dari pelajar ini, yang dari lagak dan sikapnya memperlihatkan dia bukan orang baik-baik. Lemsan menyadarinya, kalau memang dia memperlakukan si pemuda dengan sikap yang keras, dia akan menderita kerugian sendirinya. Karenanya juga, dia telah berkata dengan sikap lebih lunak, aku telah memberitahukan namaku. Tapi sebagai sahabat, kau justeru belum lagi meneritahukan namamu. Aku, aku Fang San Kong Chu menyahuti si pelajar sambil tersenyum. Tentunya kau tahu, siapa aku sebenarnya. Si gadis menggeleng. Sayang aku tidak pernah mendengar namamu. Kau tidak pernah mendengar namaku tampaknya si pemuda heran. Lemsan mengangguk. Ya, sayang sekali kau tidak mendengar namamu itu walaupun aku sudah cukup lama berkelana di dalam kalangan Kang Ngau. Si pelajar tersenyum. Fang San Kong Chu adalah tokoh yang ditakuti oleh semua orang, dihormati dan juga disanjung menjelaskan si pelajar. Sambil tersenyum, hal ini membuat Lemsan memaki di dalam hatinya. Hem, dasar laki-laki tidak tahu malu, memuji diri sendiri. Kau tidak percaya tanya Fang San Kong Chu ketika melihat sikap si gadis yang adem-adem saja. Lemsan mengangguk. Jika kau orang disegani, dihormati dan disanjung oleh orang-orang Kang Ngau, justru kau memiliki nama yang terkenal sekali dan aku pasti pernah mendengarnya. Kenyataan yang ada, aku satu kalipun belum pernah mendengar namamu itu, baru kali ini aku mendengar namamu itu, Fang San Kong Chu, dari mulut kau sendiri. Tanda petik. Pelajar itu tertawa. Bukan karena aku tidak terkenal dan belum memiliki nama besar dalam kalangan Kang Ngau, justru pengalamanmu belum lagi cukup, sehingga kau tidak pernah mendengar namaku yang sangat terkenal dan disegani itu setelah berkata begitu. Fang San Kong Chu tertawa bergelak-gelak. Lemsan mengawasi adem-adem saja, karena dia menyangka memang sengaja memuji-muji dirinya di depannya, dan ini memang biasa, seorang laki-laki memuji-muji dirinya di depan wanita, hanya untuk memperoleh perlakuan yang lebih manis dari wanita yang diajaknya berteman atau bersahabat. Tentunya hendak dikagumi dan dihormati. Tapi, di luar tahu Lemsan, apa yang dikatakan Fang San Kong Chu memang tidak terlalu meleset. Fang San Kong Chu memang tidak berdusa bahwa dia sebetulnya memiliki nama besar di dalam kalangan Kang Ngau, dan juga, dia orang yang disegani dan ditakuti oleh orang-orang Kang Ngau. Hal ini disebabkan seorang yang bertangan telengas, juga memiliki kepandayan yang tinggi dan aneh. Yang lebih hebat lagi, Pamannya menjadi andalannya. Dan justru Pamannya itu merupakan salah seorang tokoh terliahai di dalam kalangan Kang Ngau. Maka, walaupun ada seorang Kang Ngau yang memiliki kepandayan lebih liahai dari Fang San Kong Chu, Oh, orang Kang Ngau itu tidak berani mencelakai Fang San Kong Chu. Karena selembar rambut Fang San Kong Chu terganggu, niscaya Pamannya akan turun tangan dan mencari orang yang mencelakai pemuda pelajar ini. Dan itulah ancaman yang tidak tampak oleh mata, namun disadari oleh semua orang Kang Ngau. Lemsan mengawasi dengan sikap yang dingin. Dari mana asalmu? Tanya Fang San Kong Chu sambil mengawasi si gadis dengan tatapan yang tajam. Kan dulu yang beritahukan asalmu pelajar si Fang tersenyum. Ya, memang boleh juga. Dengarlah. Aku dari gunung Liong Hang San, dan di sana berdiri istana kami dari keluarga Fang, di wilayah selatan. Hmm, kau dari Liong Hang San. Aku belum pernah mendengar ada orang gagah dari Liong Hang San, yang pernah ku dengar dan guruku, di gunung itu memang, memang. Memang kenapa? Si gadis ragu-ragu, namun akhirnya dia melanjutkan kata-katanya, justru yang dari Liong Hang San adalah iblis-iblis jahat belaka, tidak ada manusia berhati putih bersih dan jujur. Muka Fang San Kong Chu berubah sebentar, namun akhirnya pulih kembali sebagaimana biasa. Hmm, baiklah. Memang jika kau ingin menyebut aku, bukan manusia baik-baik, atau menyebutku sebagai iblis. Keparat, aku pun tidak akan marah. Aku bisa menerima sebutanmu seperti itu, namun perlu kau ketahui, Betapapun juga, semua orang jika mendengar Liong Hang San pasti akan menggigil ketakutan dan akhirnya bisa mati dengan sendirinya disebabkan perasaan takutnya itu. Lam San mengawasi pelajar itu seakan juga tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh pelajar itu. Dan sikap si gadis ini bisa dilihat oleh Fang San Kong Chu, yang tertawa dingin. Hmm, sebetulnya dalam sejarah tidak pernah terjadi orang yang bertemu dengan keluarga Fang, yang bisa senak kau kata si pemuda pelajar si Fang itu dengan suara yang dingin. Enak apanya? Memang kau memberikan sesuatu yang mengasyikan kepada ku tanya Lemsan dengan suara yang ketus. Tapi setelah dia bicara seperti itu, si gadis teringat sesuatu, yaitu hubungan antara wanita dengan pria, dia jadi bungkam dan mukanya jadi memerah karena jengah. Si pemuda pelajar tertawa. Benar, memang kalau kau bersedia, tidak lama lagi aku memberikan sesuatu yang mengasyikan kepadamu kata si pelajar tersebut dengan suara yang tawar. Nah, sekarang dengar dulu penuturanku. Justeru jarang sekali ada orang yang senak kau, tidak disiksa dan tidak perlu menderita, walaupun kau telah bertemu denganku. Sebetulnya, baru kali ini terjadi ada orang yang bernasib baik seperti kau, biasanya, orang yang bertemu denganku harus dibikin bercacat atau dibinasakan. Hem, kalau demikian memang kau bukan sebangsa manusia baik-baik kata Lemsan si pemuda pelajar si Fang mengangguk sambil tertawa keras sekali. Memang aku bukan sebangsa manusia baik-baik. Asal kau tahu saja kata pelajar itu dengan suara yang dingin. Hem, sekarang kau sudah mengetahui bahwa aku bukanlah sebangsa manusia baik-baik, apakah sekarang kau masih mau bersahabat denganku? Si gadis tertawa dingin. Kalau kau berlaku kurang ajar padaku, hem, akan kepertaruhkan jiwaku. Aku tidak takut menghadapi kematian, asal tidak terhina ketus sekali waktu Lemsan bicara seperti itu. Si pemuda pelajar mengangguk. Sejak melihatmu dan pertama kali bertemu, hem, aku sudah mengetahui tabiatmu yang buruk itu, bahwa kau memang bukan sebangsa manusia yang jinak atau mudah dijinakan, kau liar, dan jika mau dijinakan, harus memakan waktu yang tidak sedikit. Mendengkol si gadis mendengar kata-kata Fang Sang Kong Cu yang terakhir. Hem, kau kira aku ini binatang yang bisa dijinakan dan bisa menjadi liar tanda seru suara si gadis melengking nyaring, karena marah dan mendongkol. Si pemuda pelajar itu tersenyum. Sabar, jangan marah-marah seperti itu, nanti kau cepat tua dan jadi jelek sekali kalau kau sudah jadi nenek-nenek. Hem, sekarang kau mau mendengarkan penjelasanku lebih jauh. Lemsan memang tidak memiliki kata-kata lagi untuk menghadapi si pelajar. Di samping itu, dia pun memang tengah salah tingkah. Maka dari itu, mendengar pertanyaan si pelajar Fang Sang Kong Cu tersebut, dia mengangguk saja. Cuma, yang membuat Lemsan tidak mengerti, mengapa Fang Sang Kong Cu yang tampaknya demikian tampan, bisa menjadi seorang begitu jahat, Seperti yang diceritakannya, tiap orang yang bertemu dengannya harus dibikin bercacat atau dibinasakannya. Dia begitu tampan, dia menarik sekali, tapi sayangnya, jiwa dan hatinya tampaknya memang tidak bagus, dia bukan manusia baik-baik pikir si gadis. Cuma saja, karena dia berpikir seperti itu, membuat muka si gadis berubah merah dan panas sekali. Dia jadi menunduk. Fang Sang Kong Cu berkata lagi, Sahabatku, kau sebetulnya sangat cantik sekali, mukamu menarik bukan main. Jangan ceriwis, jika kau menghinaku, aku akan membunuh diri bentak Lemsan dengan suara yang nyaring. Sabar, jangan marah-marah dulu kata si pemuda pelajar dengan sikap yang tenang tentu saja aku tidak akan menghinamu. Aku selalu memuji dengan sebenarnya, bahwa kau memang sangat cantik, hanya sayang sekali, kau demikian kumal dan kotor, jika kau mau berpakaian dengan rapi, tentu semua lelaki di dunia ini akan jatuh berlutut di hadapanmu, karena... Fang Sua Kong Cu tidak meneruskan kata-katanya, dia tertawa dengan suara yang panjang. Karena apa bentak Lemsan, yang jadi tertarik dan ingin mengetahui kelanjutan kata-kata si pemuda. Karena mereka semuanya terlanjur jatuh cinta padamu, kata Fang Sang Kong Cu disusul dengan tertawanya yang nyaring luar biasa. Hem, mulutmu ceriwis sekali membalik Lemsan kalau sekali lagi kau menghina aku dengan sikap dan kata-kata kurang ajar seperti itu, hem, aku akan mengadu jiwa dengar kau tanpa memperdulikan keselamatan jiwaku. Bagus kata pelajar itu sambil mengangguk. Aku memang tidak bermaksud menghinamu, juga aku tidak bisa melontarkan kata-kata kotor dan kurang ajar terhadap seorang gadis secantik kau, maka aku malah sekarang merasa lebih yakin dan gembira, tentu percaya. Hem, lebih yakin dan percaya apa tanya Lemsan, dengan siksp yang penuh kemarahan. Aku lebih yakin dan percaya bahwa kau memang bersedia menjadi sahabatku karena aku tidak akan melontarkan kata-kata kurang ajar dan kotor terhadap munah. Coba kau katakan, kalau aku memperlakukan engkau dengan manis, dengan sikap yang baik, bukankah kau bersedia bersahabat denganku? Mendengkol bukan main Lemsan, tapi dia dalam keadaan tidak berdaya. Karenanya, Lemsan menyadari, kalau memang dia bersikap keras, malah akan merugikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia mengangguk. Baiklah kata Lemsan kalau memang kau mau memperlakukan aku dengan baik dan tidak bersikap kurang ajar, aku akan mempertimbangkan, apakah aku akan menjadi sahabatmu? Oh oh oh, bukankah tadi kau sendiri yang telah menyatakan, bahwa kau bersedia menjadi sahabatku? Mengapa sekarang kau bilang ingin mempertimbangkan lagi waktu berkata begitu si pemuda pelajar membuka matanya lebar-lebar seakan juga dia penasaran dan mendongkol, Lemsan terpaksa jadi tersenyum, baiklah. Kita bersahabat, kalau memangkah seorang pemuda yang baik kata Lemsan, oh oh oh, itu jelas, memang seorang pemuda yang baik. Mukaku tampan, tubuhku bagus bentuknya, tegap dan gagah, juga memang kepandaianku sangat tinggi, lihai sekali dan jarang ada orang yang bisa menandingi kepandaianku, maka ada kurang apa lagi? Kalau kau tidak mau benar-benar bersahabat denganku maka kau akan menyesal waktu berkata begitu, Fangsan Kongcu tersenyum penuh arti. Lemsan rasanya ingin menampar mukasi pemuda yang pintar lidahnya ini, yang selah bicara seenaknya dan membuat dia selalu jadi mendongkol. Waktu itu Fangsan Kongcu sudah berkata lagi dengan suara yang agak keras, pakaianmu harus diganti, dengan yang baik. Wanita cantik seperti kau mengenakan pakaian seperti pengemis jembel, sungguh memalukan sekali, seperti intan permata jatuh ke dalam lumpur. Muka Lemsan jadi berubah merah. Gadis manakah yang tidak senang kalau dipuji cantik? Karenanya juga, dia telah menunduk dengan hati yang gelisah sekali. Pemuda pelajar itu telah menepuk tangannya lima kali. Suara tepukannya itu nyaring sekali, seakan juga mengema di sekitar hutan itu. Itulah tepukan tangan yang disertai iwakeng, jadi bukan tepukan tangan biasa saja, sebab suara tepukan tangan itu bisa mengema dikirim ke tempat yang jaraknya terpisah jauh. Si gadis mengawasi, tidak urung hatinya kagum melihat hebatnya lukang pemuda pelajar ini. Dia memang bicara benar, wajahnya tampan, kepandainya tinggi. Tapi, sayangnya, dia terlalu berlebihan, jika menyatakan bahwa dia sangat dihormati oleh orang-orang kangung, karena sebenarnya, dia seorang pemuda yang jiwanya kurang baik pikir Lemsan, dengan hati. Semakin tidak tenang. Dia benar-benar berada dalam dua pilihan, bersahabat sesungguhnya dengan pemuda itu atau hanya pura-pura saja. Hal ini disebabkan si gadis mulai menyukai pemuda itu, yang telah mendatangkan rasa kagum di hatinya, karena kegagahannya, ketampanannya, keliahayannya itu justeru. Dia mulai meragukan, bencinya berangsur kurang. Jika sekarang dia masih bicara dengan muka cemberut dan juga masam, itulah hanya untuk pura-pura saja, sebenarnya dia sudah semakin tertarik. Atas tepukan tangan si pemuda pelajar telah disambut oleh suara siulan nyaring dari berbagai jurusan. Lemsan heran. Dia menduga-duga, entah apa yang tengah dilakukan Fangsan Kongcu. Pengah si gadis keheranan, justeru telah muncul dari beberapa jurusan enam orang gadis cantik-cantik dan semuanya berpakaian serba putih, mereka berusia paling tidak baru 20 tahun. Lemsan mengawasi heran. Gadis-gadis yang muncul itu tidak kalah cantiknya dari Lemsan, dan semua gadis-gadis itu apanya si pemuda pelajar. Keenam gadis berpakaian serba putih itu, begitu sampai di depan si pemuda pelajar, sejera menekuk kedua lutut mereka, dengan sikap hormat sekali, mengangguk-anggukan kepala mereka memberi hormat kepada Fangsan Kongcu, sikap mereka seperti pelayan terhadap majikan. Ada perintah apakah? Kongcu tanya ke enam gadis cantik berpakaian serba putih itu dengan suara dan sikap menghormat. Pelajar itu tersenyum, menunjuk kepada Lemsan, katanya, kalian uruslah nonatia itu, belikan pakaian yang bagus. Bagus padanya. Dalam satu jam kalian sudah harus membawa nonatia kehadapanku lagi. Baik Kongcu. Lemsan mengeluh. Tampaknya pemuda pelajar ini memang bukan orang sembarangan. Dia tampaknya berpengaruh sekali terhadap ke enam orang gadis berpakaian serba putih itu, yang dari sikapnya bisa diduga mungkin adalah enam orang pelayannya. Ke enam gadis itu mengajak Lemsan untuk berlalu. Lemsan ragu-ragu, tapi hatinya berpikir, berada di tengah-tengah ke enam gadis itu jauh lebih baik dibandingkan jika dia harus berada bersama si pemuda Shifang tersebut. Bukankah nanti dia bisa berusaha meloloskan diri dari ke enam gadis cantik yang berpakaian serba putih itu? Lemsan segera mengikuti ke enam gadis itu. Tapi, ke enam gadis itu bukan mengajak Lemsan untuk jalan bersama-sama mereka, melainkan, ke enam gadis itu bergerak serentak. Maka jari tangan mereka masing-masing telah menotop jalan darah di tubuh Lemsan sebetulnya, walaupun kaget. Lemsan masih ingin berkelit. Namun, aneh sekali kera menotop ke enam gadis berpakaian putih itu. Walaupun mereka memiliki kepandayan tidak terlalu luar biasa, toh mereka memiliki ilmu yang aneh. Keanehan ilmu dan kera menotopnya seperti itulah yang membuat Lemsan akhirnya tidak bisa mengelakkan diri dari totokan kinan gadis itu, yang membuat dia tertotok tidak berdaya. Keenam gadis berpakaian serba putih itu telah menggotong Lemsan untuk dibawa ke sebuah tempat. Dewi KZAAA. Lemsan tertotok tidak berdaya dibawa ke dalam sebuah rumah yang letaknya tidak terlalu jauh dari situ. Dia direbahkan di sebuah pembaringan. Seluruh pakaiannya telah dilucuti. Ditelanjangi. Bukan main malunya Lemsan dia jadi ingin menangis, tapi air matanya tidak keluar. Untung saja yang menelanjanginya itu adalah enam orang sejenisnya, gadis-gadis yang sama cantiknya. Coba kalau saja yang menelanjanginya si pemuda, niscaya Lemsan bisa bunuh diri karenanya. Untuk mengadakan perlawanan dia tidak sanggup sebab memang dia tertotok dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Karena itu, dia hanya menduga-duga saja, entah apa yang ingin dilakukan oleh keenam orang gadis itu. Setelah Lemsan ditelanjangi, justru dikenakan pakaian baru yang indah sekali. Kemudian juga berbadai perhiasan telah dikenakan pada tangan, telinga maupun pada kedua kakinya. Terakhir, tubuhnya diguyur oleh minyak harum semerbak. Rambut Lemsan kemudian disisir api sekali. Mukanya juga telah dibersihkan. Setelah selesai, keenam gadis itu tertawa dan saling memandang satu dengan yang lainnya. Mereka tidak bisa menyembunyikan perasaan mengiri mereka, yang terpancar dari meti mereka masing-masing. Hem, dia tentu akan dianak emaskan oleh Kong Chu, tentu dia akan disayang sekali menggumam salah seorang. Di antara mereka, yang lainnya mengangguk. Ya, mengapa dia harus muncul di tengah-tengah kita? Bukankah dia merupakan saingan kita menggumam yang lainnya? Tapi perintah Kong Chu tidak bisa tidak dilaksanakan menggumam yang lainnya lagi. Sudahlah. Memang sudah kenyataannya bahwa kita ini bukan tandingannya, ya kita terima saja kenyataan ini, bahwa dia akan paling disayang oleh Kong Chu. Keenam gadis cantik itu mengawasi Lemsan dengan sorot metu mengiri dan muram. Hem, siapa namamu tanya salah seorang di antara keenam gadis itu? Lemsan diam saja. Dia cuma mengawasi dengan metu yang memancar kebencian. Padahal, jika memang Lemsan hendak menjawab, dia bisa melakukannya, karena dia cuma ditotok jalan darah kaku yang membuat tubuh Ria tidak bisa bergerak, namun untuk bicara dia memang bisa. Eh, eh, belum apa-apakah sudah angkuh dan sombong pada kami, ya kata salah seorang dart keenam gadis itu dengan wajah memperlihatkan kegusaran. Dia melangkah maju. Mungkin juga maksudnya hendak menampar muka Lemsan namun tangannya sudah keburu dicekal oleh temannya. Biarkan, sebelum kita serahkan dia pada kongcu, kita hajar dulu kata gadis yang seorang itu, yang berusaha meronta dari cekalan temannya, tampaknya dia masih marah dan penasaran. Sabar, kau baru ingat, kalau dia kita apa-apakan dan dia mengadu pada kongcu, akhirnya kita juga yang celaka. Temannya mengingatkannya. Gadis itu bisa dibikin sabar kembali, dia cuma mendengus saja beberapa kali. Lemsan seger sedapat menduganya, bahwa keenam gadis itu pasti memang enam orang pelayan si pemuda pelajar. Atau gundik-gundiknya. Dan teringat begitu, bulu tengkuk Lemsan jadi menggidik. Betapa cabul dan jahatnya pelajar itu, kalau memang benar enam gadis cantik ini adalah gula-gulanya. Bukankah didengar dari perkataannya, tampaknya keenam gadis itu memang merasa iri dan cemburu padanya. Tapi Lemsan diam saja. Cuma otaknya yang bekerja keras, karena dia berusaha untuk mencari akal, dengan kira bagaimana dia bisa untuk meloloskan diri dari keenam orang gadis itu. Sedangkan gadis seorangnya, yang rupanya menjadi pemimpin dari keenam gadis itu, telah berkata, Ayo, sudah hampir satu jam bukankah Kongcu perintahkan kita, di dalam satu jam kita harus membawa dia mecehadap padanya lagi. Yang lainnya mengangguk. Sama seperti tadi kira membawa Lemsan yang digotong oleh keenam gadis cantik itu, kali ini pun Lemsan telah digotong untuk dibawa ke tempat di mana Fangsan Kongcu berada. Tidak terlalu jauh jarak yang ditempuh, karena tidak lama kemudian keenam gadis itu telah membawa Lemsan kehadapan Fangsan Kongcu kembali. Letakkan di situ kata Fangsan Kongcu sambil tersenyum senang, wajahnya berseri-seri dan matanya bersinar-sinar mengawasi mengagumi kecantikan Lemsan tadi, waktu belum dikenakan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang compang camping dan mukanya kotor, Lemsan sudah tampak cantik. Sekarang setelah Lemsan didandani oleh keenam orang gadis itu, di metu Fangsan Kongcu terlihat seorang dewi yang cantik tiada taranya. Hem, kalian boleh pergi kata Fangsan Kongcu dengan mengibaskan tangannya. Keenam gadis itu berlutut memberi hormat dan mengiakan, kemudian mereka berkelebat pergi. Kini tinggal Fangsan Kongcu dengan Lemsan. Waktu itu Lemsan masih dalam keadaan tertotok, hatinya jadi tergetar sekali. Bagaimana kalau Pak Angsan Kongcu ingin mengganggunya? Cepat bebaskan aku mentak Lemsan dengan suara mengandung kekhawatiran. Fangsan Kongcu tidak segera membebaskan dari tertotokan, dia telah tersenyum-senyum mengawasi si gadis. Memang tidak salah ada yang kukatakan bahwakah seorang gadis yang cantik jelita, seperti dewi sambil menggumam begitu, Fangsan Kongcu telah melangkah menghampiri lebih dekat pada gadis sitia tersebut. Tentu saja Lemsan semakin ketakutan. Cepat bebaskan aku bentaknya. Jangan terburu-buru, sabar menyahuti Fangsan Kongcu sambil tersenyum penuh arti. Lemsan tambah takut. Kalau sampai Fangsan Kongcu mengandung maksud tidak baik padanya dan mengganggunya, jelakakah dia, karena memang dia tidak berdaya dan tidak bisa menggerakkan tangan maupun kaki dan tubuhnya? Bagaimana dia bisa memberikan perlawanan? Tapi, Lemsan juga telah berpikir, kalau sampai Fangsan Kongcu hendak melanggar kehormatan dirinya, dia akan membunuh diri, atau memberikan perlawanan kalau memang bisa, untuk mengadu jahwa dengannya. Metal Lemsan jadi terbuka lebar-lebar mengawasi Fangsan Kongcu yang melangkah menghampiri semakin dekat. Dia mengawasi dergan tajam sekali, dia telah melihatnya betapa Fangsan Kongcu hanya terpisah beberapa kaki lagi dari dia, hati Lemsan semakin segoncang keras. Saking khawatirnya dan takut kalau-kalau pemuda itu nanti melanggar kehormatan dirinya, gadis ini hampir menangis. Untuk berteriak minta tolong bisa saja dilakukannya, tapi apa gunanya? Di tempat itu sepi sekali. Siapa yang bisa menolonginya? Karena itu, Lemsan cuma mengawasi Fangsan Kongcu dengan mati yang tajam dan hati semakin berdebar keras. Napasnya ditahan dan keringat dingin mengucur deras sekali. Perasaan takut dan khawatir semakin mencekam diri dan atau jiwa gadis ini. Fangsan Kongcu sudah berjongkok di dekat Lemsan sambil tersenyum-senyum. Kau memang cantik sekali gumam Fangsan Kongcu dengan sikap yang ceriwis sekali. Kau jangan kurang ajar bentak Lemsan, cepat bebaskan aku, atau aku akan mengadu jiwa dengan kau. Sabar, jangan galak-galak seperti itu. Kau selalu saja bersikap galak kepada aku. Bukankan kita telah bersahabat tanda seru. Lemsan mendengus ketus. Kalau benar kau ingin bersahabat denganku, tentu kau tidak memperlakukan aku seperti ini teriak si gadis. Perlakukan kau begini bagaimana tanda seru. Kau tidak akan membiarkan aku berada dalam keadaan tenotok terus-menerus tanpa kau tolongi. Oh, itu mudah. Memang aku bermaksud membuka totokan di tubuhmu kata Fangsan Kongcu. Lemsau tidak sabar. Ayo cepat bebaskan aku. Tapi aku ada kesulitan kata Fangsan Kongcu. Justru totokan keluarga Fang dari Longhangsan sangat luar biasa. Siapa yang telah tertotok? Kalau bukan dibuka dan dibebaskan oleh salah satu keluarga dari Longhangsan, jangan harap dapat membebaskan diri, dan juga, kira membuka totokan itu terpaksa aku harus meraba dirimu. Apa menjerit Lemsan dengan muka yang pucat? Fangsan Kongcu tersenyum. Kau keberatan. Kalau kau tidak mengijankan tanganku menyentuh tubuhmu, maaf, terpaksa aku tidak bisa untuk membebaskan totokan yang menguasai dirimu. Kalau begitu, kau panggil saja enam orang gadis tadi, suruh mereka membuka totokan ini dari tubuhku kata Lemsan Fangsan Kongcu menggeleng. Tadi aku sudah perintahkan mereka pergi, sekarang aku tidak tahu lagi, entah mereka berada di mana. Bohong. Bukankah tadi kau sendiri mendengar bahwa aku sudah perintahkan mereka pergi? Sudahlah. Kau juga berkelana dalam dunia persilatan, sebagai orang kangkau mengapa masih harus terikat oleh tradisi dan adat istiadat tidak kuno antara pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Bukankah kita orang kangkau bisa bersikap lebih bebas? Lemsan ragu-ragu. Bagaimana desak Fangsan Kongcu? Akhirnya, dengan muka memerah, Lemsan mengangguk. Dia mengangguk begitu pun karena saking terpaksa sekali. Baiklah. Tapi sekali saja kau berlaku kurang ajar, aku pasti akan mengadu jiwa dengan kau. Atau aku akan bunuh diri mengancam si gadis. Aduh, jangan mau mati cepat-cepat dan muda-muda, usiamu masih begini muda, mau kamu demikian cantik, bukankah sayang? Tahukah kau, jika seorang gadis mati muda, maka di neraka dia akan disiksa hebat sekali, dia harus kawin dengan 20 ekor babi hutan. Bohong berteriak Lemsan, karena hatinya tergetar ngeri mendengar dusasi pemuda tentang neraka, padahal dia tahu bahwa Fang San Kong Cu cuma menakut-nakutinya. Tapi memang dia toh jadi ketakutan dan merasa ngeri. Aku tidak bohong. Nanti kalau kau bertemu dengan orang-orang tua, kau boleh menanyakannya apakah yang telah ku beritahukan itu benar atau tidak. Hem Lemsan cuma mendengus. Apakah aku sudah boleh mulai tanya Fang Su Kong Cu? Lemsan ragu-ragu, namun akhirnya mengangguk. Dia memejamkan matanya, mukanya telah berubah jadi merah seperti kepiting direbus, dia merasa jengah sekali, malu bukan main. Di saat itu dia bingung, entah kemana dia ingin menyimpan mukanya kalau nanti si pemuda menotoki tubuhnya, jari-jari tangannya menyentuh tubuhnya. Dewi KZAAA. Fang San Kong Cu tersenyum waktu melihat lagak si gadis. Dia telah mengulurkan tangannya. Tapi bukan untuk menotok. Melainkan mengusap muka Lemsan tentu saja Lemsan kaget bukan kepalang, dia seperti digigit kalah jengking, sampai terjengkit dan membuka matanya dengan gusar. Kau tanda seru katanya dengan suara tidak lancar, karena napasnya memburu keras diliputi kemarahan yang bukan main. Tapi Fang San Kong Cu justru tersenyum dengan sikap yang tenang sekali, dia tertawa-tawa dengan sikapnya yang cerewis. Tidak apa-apa bukan untuk memegang satu kali saja, untuk menyatakan kekagumanku kata Fang San Kong Cu. Aku, aku akan menghabiskan jiwaku jika kau mengganggu kehormatanku. Si gadis hampir menangis, karena dia sangat ketakutan. Fang San Kong Cu tertawa. Mengapa harus cengeng seperti itu sudah ingin menangis? Bukankah aku tidak mengganggu mutanya si pemuda? Saking ketakutan, mau rasa Ria Lemsan menghibah-hibah agar si pemuda bisa membuka totokannya dan tidak mengganggu dirinya. Naman mulutnya tetap saja tertutup rapat, dan sama sekali tidak terbuka. Waktu itu Fang San Kong Cu telah meraba muka si gadis lagi dengan sikap yang cerewis bukan main. Dia telah mengusap dengan berlama-lama, seakan juga dia memang sangat tertarik dengan kecantikan wajah si gadis. Baiklah kata Fang San Kong Cu pada akhirnya. Aku akan membebaskan totokan di dirimu, tapi ada syaratnya. Lemsan semakin ketakutan. Tapi dia tok masih bertanya dengan suara tergetar, apa, apa syaratnya? Kau harus mau kucium dulu muka Lemsan merah padam. Kau bersedia, bukan? Lemsan mendelik pada si pemuda. Fang San Kong Cu tertawa. Kalau kau keberatan, ya sudah. Kata si pemuda. Aku juga tidak akan memaksa. Kalau memang aku ingin membergunakan paksaan, bukankah aku bisa saja menciummu sekarang, di saat engkau dalam keadaan tertotok dan tidak berdaya dan tidak bisa memberikan perlawanan? Justeru aku tidak termasuk orang yang mengharapkan sesuatu dengan care paksa, aku tidak mau mencium kau karena engkau terpaksa. Aku menginginkan kau yang menghijankan dengan kerelaan hati. Bagaimana? Kau bersedia tidak? Si gadis diam. Rasanya dia ingin mewek dan kalau memang pada saat itu dia bisa bergerak, tentu dia akan berusaha membunuh Fang San Kong Cu buat melampiaskan kemendongkolan dan kemurkaan hatinya. Tapi apa mau dikata, justeru di saat itu dia tengah tertotok dan tidak berdaya. Sedangkan otaknya bekerja. Dia rasa memang ada benarnya juga apa yang diucapkan Fang San Kong Cu. Kalau pemuda itu mau mencium dengan care paksa, tentu dia bisa melakukannya, dia bisa saja mencium Lem San, di saat itu tengah tertotok. Bukankah gadis itu tidak akan sanggup mengelak atau memberikan perlawanan? Karena itu Lem San jadi bimbang. Kau bersedia atau memang mau dalam keadaan tertotok? Terus seperti itu tanya Fang San Kong Cu. Dengan penuh kemurkaan, Lem San bilang, kau bunuhlah aku. Oh, jangan titik jangan, bukankah tadi telah ku beritahukan, kalau kau mati muda, maka di neraka kau akan dikejar-kejar oleh 20 ekor babi hutan, yang harus menjadi suamimu karena kau harus kawin dengan 20 ekor babi hutan tersebut. Sedangkan si gadis jadi terdiam dengan hati dan pikiran yang kalut sekali. Waktu itu tampak Fang San Kong Cu sudah bangun dari jongkoknya, dia berdiri dan menggumam, hem, dalam keadaan kau rebah dengan tertotok seperti itu, kalau kebetulan ular-ular tadi lewat lagi di tempat ini bagaimana nasibmu? Menggedik Lem San mendengar ancaman pemuda itu. Memang pemuda ini bisa saja melakukan hal itu, yaitu dia memanggil ular-ular itu. Bukankah ular-ular itu memang jinak sekali dan patuh pada setiap perintahnya? Karena berpikir begitu, dengan air mati berlinang karena murka dan duka yang tidak terhingga, Lem San bilang. Titik dua ba, Baiklah. Setelah berkata begitu, dia memejamkan matanya. Fang San Kong Cu tampak girang bukan main, dia berjongkok lagi. Terima kasih kata pemuda itu. Dia menundukkan kepalanya. Dia mengecup bibir si gadis, lembut sekali. Dia menggesekan pipinya si gadis menangis terisak-isak. Kemudian setelah menciumnya dengan ciuman panjang, Fang San Kong Cu menggesekan pipinya dan bibirnya ke dekat telinga si gadis. Dia berbisik, Terima kasih. Sambil menyusut bibirnya, Pemuja itu bilang, Aku tidak akan melupakan seumur hidupku, pernah mencium seorang gadis yang secantik seorang Dewi Gumam pemuda itu. Dan dia tidak berayal lagi untuk membebaskan Lem San dari segala totokan itu. Begitu terbebas dari totokan tersebut, Lem San melompat berdiri, tangan kanannya menyambar akan menghantam batok kepala pemuda Shi Fang itu. Namun Fang San Kong Cu lebih gesip, dia menghindar dengan melompat mundur satu langkah, sedangkan tangan kanannya sudah menangkap pergelangan tangan si gadis. Namun baru sebentar, karena dia melepaskan lagi. Lem San kalap, dia ingin menerjang terus, tapi, si pemuda Shi Fang tersebut tertawa. Baiklah, aku pergi dulu. Nanti kita bertemu lagi katanya dan tubuh Fang San Kong Cu telah berkelebat. Benar-benar dia meninggalkan si gadis seorang diri di dalam hutan itu. Lem San merasakan tubuhnya tergoncang menggigil keras menahan buka dan penasaran sampai akhirnya melihat pemuda itu telah lenyap dari pandangan matanya, serta tidak bisa mengejarnya, dia jadi menjatuhkan diri di tanah, menangis menggerung-gerung karena sedih yang tidak kepalang dia. melampiaskan kemurkaannya dengan tangis yang panjang sekali, dengan tubuh yang tergoncang-goncang. Dewi Kazeta AA Ini kembali kita tengok Cui Seng yang tengah menyaksikan pertempuran yang terjadi antara dua orang kakek pendek dengan seorang aneh berpakaian seperti wanita tapi kepalanya botak dan memelihara kumis yang kasar. Pertempuran itu memang berlangsung semakin lama semakin seru, bagaikan ketiga orang itu tengah mengadu jiwa. Orang berkepala botak itu berulang kali menggerakkan gemereng kecilnya yang melesat ke sana kemari dengan cepat sekali, hal ini membuat kedua kakek pendek itu harus bertempur dengan hati-hati dan luas pada benar, agar leher mereka tidak jadi sasaran dari tepi gemereng si botak. Tia Tong Sam Hun teriak si kakek pendek jenggot putih dengan suara yang nyaring. Kau memang memperoleh kemajuan yang pesat, tapi jangan harap bisa menghadapi kami. Tia Tong Sam Kue, arwah ketiga Raja Besi, telah tertawa bergelak-gelak, dia mengerakkan gemereng di tangan kirinya buat menabas kepala si kakek jenggot putih, yang dikelit dengan lompatan ke samping. Tapi rupanya Tia Tong Sam Hun tidak menyudahi serangan itu, dia menyusulnya, dia melompas sambil mengayunkan gemerengnya lagi. Hebatnya, kali ini melontarkan gemereng Oya itu seperti senjata kicir yang menyambar pesat sekali ke arah kakek jenggot putih. Bukan main kagetnya kakek pendek jenggot putih, dia bergelit dengan seluruh kekuatan tenaganya. Tapi masih terlambat sedikit, sebab baju pundaknya robe kena dilargar gemereng kecil itu. Dan anehnya, gemereng kecil itulah menikung dan menyambar balik kepada miliknya. Si kakek jenggot hitam melompat ke arah tengkuk lawannya. Namun si botak bisa menghindarkannya. Hem tidak seberapa kepandayan Jin Yao Xiang Kun, dua ekor burung dengan sepasang kepalan mengejek si botak. Kembali dia mendepak dengan gemerengnya. Demikianlah, mereka bertiga, tetap saja terlibat pertempuran yang semakin seru. Sedang kapso Cui-seng tiba-tiba teringat lem san dia menepuk-nepuk keningnya. Hai, mengapa aku sampat lupa? Tentu aku akan disemprot sumu alai lagi menggumam si bebal sambil memukui keningnya. Dia cepat-cepat bangkit dan melompat akan pergi. Tapi, si botak justeru melihat Cui-seng hendak pergi, dia membentak hai, kau mau kemana? Sambil berseru begitu, si botak juga telah melemparkan gemereng di tangan kirinya, yang terbang menyambar ke arah Cui-seng. Cui-seng kaget, dia merasakan sambaran angin yang tajam sekali, dia melihat gemereng itu berputar dengan tepiannya yang tajam, terpisah tidak jauh dari leharnya. Tidak ada kesempatan buat Cui-seng berpikir lagi. Dia membuang dirinya bergulingan di tanah. Namun, tidak urung rambut di tengkuknya kena tertabas juga, rontok sebagian. Keringat dingin mengucur keluar membasahi tubuh Cui-seng. Dia menggidik angeri. Memang si botak sangat berbahaya sekali. Tapi memang pada dasarnya dia berdarah muda dan pemerang, dia berteriak murka, botak sialan kau. Sudah baik-baik melayani Jiu Lociampua, mengapa kau mau menyerangku? Waktu itu justru gemberok yang dilemparkan si botak tengah menikung dan menyambarkan kembali ke pemiliknya. Waktu itulah Cui-seng mempergunakan pedangnya menabas gemereng itu. Maksudnya hendak membuat gemereng itu terpental. Namun kesudahannya, malah Cui-seng yang kaget tidak terhingga, pedang Cui-seng sendiri yang patah, kemudian terlempar terlepas dari cekalannya, karena telapak tangannya. Telah pecah kulitnya, pedih bukan main. Malah Cui-seng sampai melompat-lompat berjingkrak. Si botak tertawa. Senang hatinya. Walaupun gemerengan akibat dibentur pedang si pemuda, jadi terpental dan tidak kembali padanya, namun dia senang melihat pedang si pemuda telah kutung dan malah telapak tangannya telah pecah seperti itu. Nah, kau terimalah teriaknya. Dia telah mengelahkan serangan si kakek jenggot putih itu dan melemparkan gemereng. Sabtunya lagi gemereng itu pesat sekali menyambar kepada Cui-seng. Cui-seng terperanjat, dia mengeluh. Kepandainya memang masih terpaut di bawah kepandain si botak. Maka dari itu, tidak berani dia melayani sambaran gemereng si botak. Dia melompat jauh-jauh untuk menghindarkan sambaran gemereng itu. Tapi Tia Tong Semhun justru telah memperhitungkan waktu dia akan melempar gemerengnya. Gemereng itu menyambar dengan meliuk-liuk. Waktu Cui-seng melompat buat menjauhi diri, justru gemereng itu telah menyambar meliuk ke arahnya. Muka Cui-seng jadi pucat. Dia mempergunakan jurus tiat pangko, yaitu jembatan besi, dia mencengkangkan tubuhnya. Tapi, dia tidak bisa menghindarkan, dadanya kena diserempet oleh tepian gemereng itu, darah mengucur deras sekali. Cui-seng tidak berani berayal dan dengan menahan sakit dia menjatuhkan tubuhnya bergulingan di tanah. Beruntung dia tidak segera bangun, sebab dengan mendadak sekali gemereng itu memblok dan menyambar ke arahnya lagi. Hanya saja, disebabkan Cui-seng masih rebah di tanah maka gemereng itu melesat di atas batok kepalanya. Menggedik Cui-seng membayangkan apa yang terjadi kalau tadi dia terlambat. Untung saja, dia telah terlatih baik sekali dia melompat berdiri dengan sikap bersiap sedia, sedangkan si pendeta yang memang tidak memiliki gemereng lagi, tengah menghadapi si kakek pendek jenggot putih dan jenggot hitam. Cui-seng murka dan penasaran. Dia memanat tahu kepandainya tidak bisa menandingi si pendeta aneh itu namun dia pun penasaran sekali. Maka dari itu, dia telah melompat maju. Jiwilociampua, biarlah aku membantui kalian teriak Cui-seng. Dia juga segera menyerang si botak. Sedangkan Tiatong Semhun tertawa bergelak. Oh-oh-oh-oh pemuda bodoh kau mencari mampus sambil. Berkata begitu dia menjamret dengan tangan kanannya, baju Cui-seng kena dicambatnya. Semangat Cui-seng terbang meninggalkan raganya saking kagetnya. Sedangkan si kakek jenggot putih cepat-cepat menghantam ke arah biji metu si botak. Untuk menolongi Cui-seng, Tiatong Semhun tidak melepaskan cengkeramannya pada si pemuda, malah dia telah mengangkat tubuh Cui-seng yang akan dipergunakannya buat menerima totokan jari tangan si kakek pendek pada matanya. Kaget kakek tua pendek jenggot pulih itu, dia berusaha menarik pulang tangannya, tapi tidak keburu. Dia menotok tengkuk Cui-seng karuan saja Cui-seng kesakitan setengah mati. Dia menjerit keras, kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Si botak tertawa bergelak-gelak. Hem, pemuda tidak punya guna sambil menggumam begitu, dia telah melemparkan tubuh si pemuda. Saat itu si kakek jenggot hitam berulang kali telah menyerang kepada si botak. Dia khawatir tadi si botak mencelakai Cui-seng. Demikian juga si kakek jenggot putih. Jienyao siangkun, kalian menyerah saja kata Tiatong Semhun dengan suara yang tawar. Hem, aku jamin kalian tidak mungkin bisa menghadapi aku. Setelah berkata begitu, si botak menggosok kedua tangannya. Dari telapak tangannya mengepul asap yang cukup tebal. Semakin lama semakin tebal. Kaget kedua kakek pendek itu. Mereka tahu apa arti dari yang dilakukan si botak. Pasti si botak hendak mempergunakan ilmu andalannya, yaitu ilmu telapak tangan api. Inilah hebat, kedua kakek pendek itu memang mengetahui akan kehebatan dan keampuhan ilmu itu. Maka kedua kakek pendek itu pun mengempos seluruh tenaga dalam mereka. Tiatong Semhun tidak segera membuka serangan, dia berdiri dengan mati mencorong, bengis sekali. Hem, kalian ingin menyerah tidak bentaknya dengan suara menyeramkan. Si kakek jenggot putih tertawa dingin. Hem, mengapa harus rawal seperti itu katanya dengan sikap bersiap sedia menerima serangan. Baik kata si botak, terus saja dia menghantam dengan tangan kanannya. Terimalah ini. Dari telapak tangan Tiatong Semhun menyambar semacam angin yang panas sekali kepada si jenggot putih. Kakek itu tidak berani menyambuti, dia menghindar dengan melompat ke samping. Justeru angin pukulan yang panas itu telah menghantam sebatang pohon yang ada di pekarangan rumah itu. Seketika T.I. dengar suara nyaring, dan batang pohon itu menyala, kemudian jadi hangus. Api padam, tapi pohon itu pun jadi mati. Itulah ilmu yang akan membuat orang menggidik, karena hebatnya ilmu tersebut. Tiatong Semhun sekarang bukan menyerang sekali-sekali saja, kedua tandannya bergantian menghantam kedua kakek pendek itu, yang sibuk sekali menghindarkan diri. Karenanya juga, kedua orang kakek tua itu jadi terdesak hebat, terlebih lagi tubuh mereka pun, telah basah kuyuk oleh keringat yang mengalir deras. Waktu itu, tampak Tiatong Semhun memang berusaha merubuhkan kedua orang musuhnya itu dalam waktu secepat-cepatnya. Dia berdiri, mendesak hebat kedua otang kakek pendek tersebut, membuat dia jadi girang dan semangatnya jadi timbul. Kedua kakek pendek itu sendiri setelah menghindar kesana kemari, akhirnya yang berjenggot hitam berseru gunakanlah ilmu tambur air. Ilmu yang disebut tambur air adalah telapak tangan yang dirangkap ke A, dan dibuka dengan kelingking yang masih melekat satu dengan yang lainnya, saling mengitir. Begitu si botak menyerang dengan jurusnya jeng hebat itu, kedua kakek pendek itu tidak menghindar. Mereka menerima serangan itu dengan kekerasan. Girang si botak melihat ketika lawannya hendak menghadapi pukulannya dengan kekerasan. Dia mengempos semangat tenaga dalamnya. Memang keowa kakek itu berhasil menerima pukulan tersebut, cuma saja dari tubuh mereka mengepul asap yang semakin lama semakin tebal. Kaget kedua kakek tua itu, mereka merasakan seperti dipanggang di atas kobaran api. Yang membuat semangat mereka seperti hilang, meninggal tubuh mereka, justru di waktu itu telah menyala api yang semakin lama semakin besar membakar baju mereka. Keruan saja kedua kakek sode itu jadi panik. Mereka telah melompat ke sana kemari dan kemudian bergulingan di tanah. Tia Tong Sam Hun tertawa bergelak geli, kemudian mendesak lagi dengan serangan yang semakin hebat. Waktu itu tampak betapapun juga, kedua orang kakek pendek itu sudah bukan tanding si botak, karena mereka tengah repot mematikan api yang membakar baju mereka, juga menghindarkan setiap pukulan si botak yang menyambar gencar sekali. Tia Tong Sam Hun yakin, dalam beberapa jurus lagi dia akan dapat merubuhkan kedua orang lawannya itu. Maka dari itu, dia telah menghantam berulang kali dengan mempergunakan telapak tangan apinya itu, kepada kedua lawannya, tanah banyak yang hangus, karena menjadi saksi bisu dari pukulan telapak tangan si botak, sedangkan si kakek pendek jenggot putih lebih dulu bisa memadamkan api yang menyala di bajunya, dia sudah melompat berdiri. Namun dia tidak berani mengulangi lagi perbuatannya, yaitu menyambuti pukulan si botak dengan kekerasan. Sedangkan kakek pendek berjenggot hitam juga telah berhasil memadamkan api yang membakar bajunya, sikapnya sama seperti si jenggot putih, yaitu dia tidak berani membentur dengan kekerasan setiap pukulan yang dilakukan Tia Tong Sam Hun. Waktu itu tampak, si botak semakin bersemangat untuk mendesak kedua orang kakek pendek itu, yang dirasakan sebentar lagi dia akan bisa mempercundanginya. Kedua kakek pendek itu mengeluh, kalau memang pertempuran dengan keker seperti itu berlangsung lebih lama, niscaya akan membuat mereka akhirnya rubuh di tangan si botak. Sedangkan si botak memiliki perhitungan diri, dia sudah berhasil menghantam pula kanan si jenggot putih. Baru saja dia mau menghunjam lagi kepada si jenggot hitam, justru waktu itu dia mendengar suara ser, ser, ser yang semakin lama semakin jelas. Muka Tia Tong Sam Hun berubah. Dia menghentikan serangannya kepada kedua kakek pendek itu. Mukanya masih tetap pucat waktu dia menoleh celingukan ke kiri ke kanan. Waktu itulah tampak jelas sekali, si pendek botak dengan pakaian yang aneh bukan main, tengah berkhawatir dan ketakutan sekali, seakan juga ada sesuatu yang menakutkannya. Sedangkan kedua orang kakek jenggot putih dan hitam itu, telah berdiri diam dengan maka yang celingukan pula. Tampaknya memang merekap pun tengah diliputi rasa takut dan khawatir. Suara ser, ser, ser semakin lama semakin jelas terdengar di sekitar tempat itu. Orang Shifang dari Liong Hang San menggumam si botak dengan suara perlahan, dia tampaknya benar-benar ketakutan. Suara ser, ser, ser itu ternyata tidak lain adalah suara ratusan ekor ular yang melata menghampiri tempat itu dari segala jurusan. Muka si botak tambah pucat setelah dia melihat jelas ular-ular itu bermunculan dan berdatangan dari berbagai jurusan. Sambil mengeluarkan teriakan nyaring, tanpa memperdulikan kakek pendek jenggot hitam dan putih itu dia sudah menjejak. Kedua kakinya melompat ke tengah udara, dia bermaksud akan melarikan diri dari tempat itu tanpa memperdulikan lagi kedua orang lawannya. Namun, belum lagi turun ke tanah, di saat tubuhnya tengah meluncur di tengah udara, dia merasakan pinggangnya seperti disambar oleh serangkum angin yang kuat sekali. Ih si botak berseru kaget, dia mengibas dengan tangan kanannya dan menangkis. Tapi dia tidak berhasil. Begitu tangannya bergerak dengan sikap hendak menangkis angin yang menyambar kepadanya tanpa terlihat wujudnya itu, tubuhnya jadi jungkir balik di tengah udara dan terbanting di atas tanah dengan keras. Si botak menjerit keras. Kedua kakek pendek itu bertambah pucat muka mereka, karena saat itu mereka sempat menyaksikan si botak yang memang memiliki kepandayan lebih tinggi dari kepandayannya, ternyata tidak berdaya menghadapi serangan menggelap itu, dari tengah udara tubuhnya telah jatuh ambruk di atas tanah. Hal ini tentu saja telah membuat kedua kakek itu tambah ragu-ragu dengan sikap berkulatir sekali. Ular-ular itu telah bermunculan dan dalam waktu singkat di sekitar tempat itu telah dipenuhi oleh ular-ular yang jumlahnya ribuan ekor. Tentu saja, keadaan jadi sangat menegangkan. Muka si botak jadi pucat pias dan tubuhnya menggigil waktu dia merangkak bangun. Fang loya dari Liong Hang San ampunilah Sao Jin. Berteriak si botak dengan suara sembar, tubuh menggigil keras sekali, karena dia ketakutan bukan main. Malah, saking ketakutan sekali, dia tidak segan-segan berlutut melupakan malu dan nama besarnya. Rupanya orang Shifang dari Liong Hang San yang dimaksudnya itu sangat menakutkannya. Terdengar suara hem perlahan sekali, tapi tidak tampak orangnya. Si botak tambah ketakutan. Ijinkanlah Xiao Jin angkat kaki. Xiao Jin akan ingat budi kebaikan Fang loya. Hem, terdengar orang mendengus lagi. Kemudian dia disusul dengan suara tertawa tergelak. Dari balik pohon-pohon di samping rumah itu, telah melompat keluar sesosok tumbuh. Itulah seorang pemuda pelajar yang tampan sekali, yang pakaiannya juga bersulam. Sikapnya angkuh sekali. Ginkangnya sangat tinggi, karena waktu dia hinggap di tanah, dia tidak menimbulkan suara, kakinya bisa hinggap peringan sekali di atas tanah. Sedangkan si botak memperlihatkan sikap terheran-heran, berkurang rasa takutnya. Kau, kau bukan Fang loya, kata si botak dengan suara bimbang. Jadi-jadi siapa kau? Si pemuda pelajar itu tersenyum dengan sikap meremahkan si botak. Dia bilang, hem, Fang loya atau bukan, tetap sama saja. Kami dari Liong Hang San, apakah kau ingin bilang, bahwa sekarang kau sudah tidak takut lagi pada Fang loya dari Liong Kong San? Si botak cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Mana berani Xiao Jin berlaku kurang ajar menyahuti si botak? Bagus. Lalu sekarang mengapa kau masih tidak mau angkat kaki? Apakah kau memang ingin merasakan dulu di gigi tular? Gemetar tubuh si botak. Xiao Jin akan segera pergi. Xiao Jin akan segera pergi katanya berulang kali. Dia memanggutkan kepalanya beberapa kali, akhirnya dia melompat berdiri, memutar tubuhnya, dia ingin pergi dengan secepatnya. Tunggu dulu teriak si pemuda pelajar itu dengan suara yang dingin. Si botak merandek. Hatinya jadi terkejut sekali. Ada apa, ada, ada apa? Tanyanya gugup bukan main. Dia memutar tubuhnya dengan muka yang pucat dan tubuh menggigil, juga lututnya menggigil. Pemuda pelajar itu yang tidak lain dari Fang San Kong Chu, tersenyum. Sikapnya angkuh sekali. Apakah kau hendak pergi begitu saja tegur Fang San Kong Chu dengan suara yang dingin? Maksud? Maksud Kong Chu tanya si botak dengan sikap ketakutan? Hem, benar-benar kau belum mengerti tanya Fang San Kong Chu dengan suara yang dingin. Muka si botak tambah pucat. Ini, ini, memang, memang si Aujan tidak mengerti menyahuti si botak, yang ternyata merasa takut, walaupun yang dihadapinya adalah seorang pemuda. Sebetulnya yang ditakutinya adalah seseorang dari Liong Hang San, yang kepandainya memang sangat tinggi dan dulu beberapa tahun lalu dia pernah dihajar babak belur oleh orang itu. Tapi, karena dia mengetahui bahwa pemuda ini adalah orangnya dari orang. Yang ditakutinya itu, maka membuat dia juga merasa takut dan menghormatinya, dia khawatir kalau nanti pemuda ini melaporkan yang bukan-bukan tentang dirinya kepada orang itu dia akan dicari dan dihukum keras oleh orang itu. Oh, jadi benar-benar kau demikian mengerti dan bodoh sekali tanya pula Fang San Kong Chu dengan suara yang dingin. Kemudian dia memperlihatkan sikap sungguh-sungguh. Titik dua kau benar-benar tidak mengerti. Si botak, Tia Tong Sam Hun menggeleng ragu-ragu. B, benar Kong Chu dia menyahut dengan suara. Tergetar. Baiklah. Aku akan menjelaskan. Mengapa kau demikian bebal sambil menggumam begitu, Fang San Kong Chu mendekati si botak. Sebetulnya yang ku minta adalah tanda metu darimu. Minta tanda metu. Ya, untuk kenang-kenangan menyahuti pemuda itu dengan suara yang tawar. Si botak segera merogoh sakunya, dia mengeluarkan seluruh barang miliknya. Silahkan-silahkan Kong Chu mengambil kata si botak sambil mengangsurkan semua barang dan uangnya. Justeru Fang San Kong Chu menggeleng. Bukan, bukan itu yang ku inginkan. Habis hadiah apa Kong Chu inginkan? Si pemuda tertawa dingin. Kedua biji matamu menyahuti Fang San Kong Chu dengan suara tawar, sikapnya biasa saja, dingin, tidak. Berperasaan, seakan juga yang dimintanya itu adalah barang biasa semacam kelereng saja. Muka si botak jadi pucat pias. Ah, apa? Kong Chu tanyanya, karena dia sendiri juga tidak mempercayai apa yang didengarnya. Metu Fang Sua Kong Chu jadi mendelik. Kau tuli dan benar-benar tidak mendengar apa yang ku ucapkan tadi bentaknya. Muka si botak pucat pias dengan tubuh menggigiri, sejenak dia tidak bisa bilang apa-apa. Kong Chu, aku, aku, gugup dan kebingungan sekali si botak ini. Hem, kau belum bilang, apakah kau sudah mendengar atau belum perkataanku yang tadi? Sudah, sudah, Kong Chu aku minta hadiah apa. Muka si botak meringis seperti ingin menangis. Kong Chu, Kong Chu meminta, memin. Minta apa bentak fangsan Kong Chu dengan suara yang bengis sekali. Minta, minta kedua biji mataku menyahuti si botak, dengan terpaksa. Hem, bagus kalau memang kau sudah mendengarnya dengan baik, kata si pemuda. Dia berdiri membelakangi si botak, seakan juga dia tidak mau melihat si botak lagi. Dia telah berdiri dalam beberapa saat. Si botak, Tia Tong Semhun, juga berdiri salah tingkah, dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Apakah memang dia harus berdiam terus di situ atau sekarang dia harus melarikan diri? Sedangkan si botak ragu-ragu penuh ketakutan dan kebingungan, si pemuda pelajar itu tanpa menoleh lagi, telah berkata, Hem, ngapa sampai kini kau masih belum mau memberikan hadiah itu? Gemetar tubuh si botak. Kongcu, ampunilah aku, mintalah hadiah lainnya, pasti akan ku berikan asal jangan kedua biji mataku sesambat si botak dengan suara sember dan muka meringis, seakan juga dia hendak menangis. Malah, saking ketakutan dan kebingungan Tia Tong Semhun, yang tadi waktu menghadapi kedua kakek pendek jenggot putih dan jenggot hitam itu dengan sikap yang sombong, sekarang lenyap kesombongannya. Dia berlutut dan memanggutkan kepalanya berulang kali sambil sesambatan meminta agar pemuda pelajar itu menaruh belas kasihan kepadanya. Hem, kau minta dikasihani dan aku mengganti permintaan hadiah darimu tanya Fangsup Kongcu dengan suara yang dingin, dia telah memutar tubuhnya menghadapi si botak dengan sorot metu yang tajam sekali, sikap mengejek. Si botak mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali-kali mengiakan. Di saat itu, Fangsang Kongcu mengangguk, Baiklah, aku mengawalkan permintaanmu agar hadiahnya diganti. Tadi kau bilang, asal jangan kedua biji matamu, kau akan memberikan, bukan. B, benar Kongcu menyahuti Tiat Ong Sai Ihun dengan suara gemetar dan ketakutan, hatinya ragu benar, bingung. Karena dia tidak tahu, entah hadiah apa yang akan diminta oleh pemuda UU. Baiklah, kau boleh mengganti kedua biji matamu itu dengan keadaan yang sama besarnya dan juga sama bentuknya dengan kedua biji matamu itu. Barang itu berjumlah dua bulir juga dan berada di tubuhmu. Nah, berikanlah. Ah, apa terbelalak metu si botak? Dia kaget seperti disambar petir. Memang di tubuhnya masih ada dua butir benda bulat seperti biji mata, Sama besarnya, yang ada di bawah perutnya cuma saja, jika kedua butir benda itu diambil, niscaya dah akan terbinasa di saat itu. Sama saja seperti bunuh diri. Tidak buang waktu lagi, si botak segera berlutut mengangguk-anggukkan kepalanya berulang kali ketakutan sekali. Ampun Kongcu, oh 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 oh, ampunilah aku Kongcu, kata si botak. Hemuka fangsan Kongcu dingin sekali. Tadi kau minta keringanan agar hadiah yang akan kau berikan itu diganti. Sekarang telah ku beritahukan bahwa kau boleh menggantinya. Tapi setelah kau diberi keringanan, ternyata kau masih banyak rowel, benar-benar menjengkelkan sekali. Sambil berkata begitu, suara fangsan Kongcu samakin perlahan dan dingin. Si botak jadi ketakutan bukan main. Dia tahu, apa arti sikap fangsan Kongcu, sama dan mirip sekali dan kelakuan pemuda ini dengan orang liong hongsan yang ditakuti si botak. Karena itu tubuhnya jadi menggigil keras. Pada saat itu, fangsan Kongcu sudah mengibaskan tangannya. Sudahlah kau jangan merengit tidak keruan katanya. Kau akan memilih sendiri hadiah apa yang kuinginkan dari kau. Setelah berkata begitu, si pemuda pelajar ini telah melangkah lebar-lebar menghampiri si botak. Tia Tong Samun ngesot mundur ke belakang. Mukanya sepucat putih kertas. Tubuhnya juga menggigil keras. Kongcu, ampunilah Kongcu, ampunilah kepalanya mengangguk-angguk berulang kali dengan cepat sekali, malah sampai keningnya menghamtam tanah keras sekali. Kedua orang kakek pendek jenggot putih dan hitam jadi heran tidak mengerti, mengapa si botak sampai ketakutan seperti itu. Tapi, mereka tidak sempat berpikir terlalu lama, karena mereka sendiri telah terpengaruh oleh suasana yang menakutkan itu. Mereka segera dapat menerka, pemuda itu pasti memiliki kepandayan yang tinggi. Bukankah Tia Tong Samun sebetulnya memiliki kepandayan yang tinggi sekali, malah jadi kedua kakek pendek itu hampir dirubuhkannya. Karenanya juga, di waktu itu tampak kedua kakek pendek itu berpikir keras. Mereka malah bermaksud hendak meloloskan diri. Sedangkan si botak semakin ketakutan. Fang Sang Kongcu sudah sampai di depannya. Dengan cepat si botak akhirnya melompat ke belakang, bangun berdiri. Dia telah melesat cepat sekali, maksudnya hendak melarikan diri. Tapi, Fang Sang Kongcu tertawa dingin, tangannya telah terulurkan di barengi tubuhnya melesat menyambar si botak. Si botak sebetulnya, saking kebingungan, ketakutan dan putus asa, maka dia dekat hendak melarikan diri. Namun siapa tahu, Ginkang Fang Sang Kongcu memang hebat sekali, begitu dia melesat dan tangannya diulurkan, sudah mencengkeram kuat sekali baju di punggung si botak. Begitu dia mencengkeram si botak segera menjerit menyayatkan hati. Tangan Fang Sang Kongcu mengangkat tubuh si botak kemudian membantinya. Tubuh Tia Tong Semhun terbanting keras, dia merasakan matanya berkunang-kunang. Tapi belum lagi Tia Tong Semhun mengetahui apa yang terjadi, justru di saat dia merasakan matanya sakit sekali. Metu kiri dan kanannya. Ketika dia merabah dengan tangannya, dia merabah benda cair yang lengket kali. Malah di waktu itu barulah dia merasa kesakitan yang hebat sekali, waktu jari tangannya bisa merabah matanya yang sudah bolong. Segera terdengar jeritan atau menyeruak jerit kalap si botak, yang berlari ke sana kemari dengan kedua tangan terjulur ke depan, karena dia tidak bisa melihat lagi, kedua biji matanya sudah dikorek keluar. Rui Fang Sang Kongcu dengan kiri yang luar biasa, sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa, karena memang tangannya begitu cepat bergerak, mengorek kedua biji mati si botak, sampai si botak sendiri tidak berasa ketika kedua biji matanya dikorek keluar. Keadaan Tia Tong Semhun begitu mengenaskan sekali, malah Cui Seng yang waktu itu telah tersadar dari pingsannya, jadi menggidik angeri. Terlebih lagi setelah dia menoleh ke kiri kanannya, sekelilingnya penuh dengan ular. Yang lebih menggidikan tubuhnya, justru waktu itu tampak si botak berlari-lari, jeritannya membuat jantung manusia akan bergoncang keras, mengenaskan sekali. Kembalikan mataku, kembalikan mataku teriak si botak berulang kali. Fang Sang Kongcu telah melangkah ke tempatnya semula, di tangannya terdapat kedua biji mati si botak yang baru dikorek keluar. Nih, kalian makanlah kata si orang Shifang melemparkan dua butir biji mati si botak kepada ularnya yang cukup besar dan berada paling dekat dengannya. Ular itu lahap sekali memakan kedua mati tersebut. Hem mendengus Fang Sang Kongcu sambil menoleh kepada kedua kakek pendek itu. Kedua kakek pendek itu jadi menggidikan ngeri. Mereka berusaha untuk bersikap tenang, namun tidak urung muka mereka pucat dan tubuh mereka menggigil. Waktu itu juga tampak, jika Fang Sang Kongcu mengawasi ke arah mereka, kedua kakek pendek itu, tanpa mereka kehendaki telah mundur satu langkah dengan hati yang tergoncang keras. Kalian hendak membelikan hadiah apa kepada kami tanya Fang Sang Kongcu deng suara yang dingin. Kakek pendek berjenggot hitam menggeleng. Kami tidak bisa memberikan apa-apa padamu katanya dengan suara yang dingin. Tetapi suaranya agak gemetar. Fang Sang Kongcu mengawasi kedua kakek pendek itu bergantian dengan sorot mati yang tajam sekali. Hem, benar-benarkah kau tidak mau memberikan hadiah kepada ku tanyanya sambil mengawasi tajam kepada kakek pendek jenggot hitam. Hati kakek pendek itu tergetar. Dia menggeleng perlahan. Tidak, kami tidak memiliki barang kata si kakek. Kami tidak bisa memberi hadiah apa-apa kepadamu. Setelah berkata begitu, dia menoleh kepada si kakek jenggot putih. Bukankah begitu tanyanya? Kakek jenggot putih mengangguk. Ya, aku tidak mau memberikan hadiah apa-apa kepadamu kata si jenggot putih. Walaupun hatinya tergetar gelisah namun dia berusaha untuk bersikap tenang. Muka Fang Suo Kongcu berubah. Hem, benar-benar kalian tidak mau memberikan hadiah kepadaku menegasinya. Kedua kakek pendek itu mengangguk. Ya menyahuti mereka. Sungguh. Tanda petik. Ruhu lamat si kau bentak si jenggot hitam memberanikan diri. Fang San Kongcu tertawa dingin. Baiklah. Kalau memang kalian pelit dan kikir, sehingga tidak mau memberikan hadiah kepadaku, tidak apa-apa aku. Juga tidak akan memaksa, tetapi tentu saja kalian tidak akan menolak buat memberikan hadiah kepada ular-ular itu, karena biasanya kalau tidak diberikan hadiah, ular-ular itu akan mengambil sendirinya. Muka kedua kakek pendek itu berubah pucat, tubuh mereka menggigil. Mereka adalah orang-orang Kang Ou yang memiliki nama terkenal, sebetulnya bagi mereka, kematian adalah hal biasa. Namun, justru sekarang mereka menghadapi manusia berhati iblis seperti Fang San Kongcu, dengan sendirinya membuat mereka benar-benar jadi gentar. Terlebih lagi sekarang mendengar ancaman dari Fang San Kongcu yang pasti bukan ancaman kosong. Di saat itu juga di sekitar. Mereka telah berkumpul ular-ular berbagai jenis dalam jumlah yang tidak sedikit. Sekali saja ular-ular itu mengamuk dan menyerang mereka, sulit buat mereka mencari tempat menyelamatkan diri, karena mereka seperti telah terkurung oleh ular-ular itu. Walaupun ginkang mereka tinggi, poh ular-ular itu sangat banyak, mereka memang bisa saja melompati ular-ular di bagian depan, namun barisan ular itu di belalauk tentu akan menyambuti turunnya tubuh mereka. Karena berpikir begitu, muka kedua kakek pendek itu pucat-pias, mereka tampaknya jadi semakin bingung. Kami tidak kenal dengan kau, kami tidak bermusuhan, karena dari itu, kami kira, kau tidak selayaknya mendesak kami seperti ini, kata si kakek jenggot hitam pada akhirnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.